Halo teman-teman, selamat datang di channel Lambe Endower. Hari ini saya akan memberikan informasi seputar artis selebritis Indonesia yang fenomenal. Tapi sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe dulu agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya. Dikutip dari depoksuara.com, Pasca Denise Cariesta membongkar dirinya pernah berselingkuh dengan seorang pria yang diduga suami Ayu Dewi. Regi Datau terlihat bahwa rumah tangga keduanya tidak sedang baik-baik saja. Namun demikian, Ayu Dewi tampaknya sangat tegar di tengah isu yang sedang ramai. Dirinya sama sekali tak berkomentar menanggapi perkataan Denise Cariesta. Namun, siapa sangka, walaupun tidak banyak berkomentar di jagad maya maupun media, rupanya wanita yang biasa di sapa buaga itu belakangan ini menunjukkan isyarat sudah tak sanggup lagi dan ingin berpisah dengan suaminya. Parahnya lagi, ia juga sudah menghubungi pengacaranya untuk mengurus perceraian dengan Regi Datau. Waktu liburan, gue sampai nelepon pengacara loh. Mau cerai? Iya. Ungkap Ayu Dewi jujur di hadapan suaminya, Regi Datau. Tak sampai di sana saja. Ayu Dewi juga diketahui sempat kedapatan membawa ketiga anaknya pergi dari rumah saat dia dan Regi sedang bertengkar hebat. Kamu kabur sama anak-anak, Ujar Regi menjawab pertanyaan Ayu Dewi tentang kemarahan padanya yang paling berkesan dan terkenang. Seperti dikutip dari channel Youtube Ayu Dewi. Pada Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022. Membenarkan pengakuan Regi, Ayu pun lantas menceritakan detail saat dirinya memboyong ketiga anaknya dan angkat kaki dari rumah lantaran marah ke suami. Waktu itu gue lagi berantem hebat. Terus gue bilang via phone, gue sama anak-anak mau ke Bali. Ujar Ayu menceritakan awal mulanya. Tapi dia, Ayu, sudah on the way ke airport. Timpal Regi meluruskan pernyataan istrinya yang menurutnya bukan hal benar. Mengetahui hal itu, Regi pun ngamuk dan marah-marah ke Ayu Dewi melalui telepon. Dia, Regi, ngamuk. Dia bilang, oh gak bisa kayak gitu ceritanya. Kalau lu mau bawa anak-anak harus minta izin gue. Kalau mau hancur-hancuran ya kita aja sekalian biar hancur semua. Jangan bawa anak, kata Ayu. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semgoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.